Halo Mom, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang apakah perlu kalsium untuk ibu hamil dan janin. Kalsium memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil dan calon buah hati. Mineral ini membantu dalam pembentukan tulang dan gigi bayi yang kuat. Selain itu, kalsium juga mendukung kesehatan sistem sarap, otot tubuh, dan jantung ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini sampai selesai ya Mom. Kalsium yang cukup dalam melindungi ibu hamil dari kondisi prilamsia, yakni kondisi tekanan darah tinggi sepanjang kehamilan. Selain itu, manfaat kalsium bagi janin selama masih dalam kandungan lainnya adalah bayi yang terhindar dari risiko cacat fisik. Pembentukan struktur gigi yang baik dan kuat, pembentukan sistem pembekuan darah yang normal, pembentukan jaringan jantung, otot, dan sistem sarap, serta mendukung perkembangan iramat jantung pada janin. Ibu hamil yang mengandung membutuhkan kalsium demi mempertahankan kesehatan tulang dan memberikan nutrisi untuk janin. Janin akan menggunakan kalsium untuk pembentukan jaringan tulang rawan. Keberlangsungan proses penyerapan kalsium dalam membangun pertumbuhan tulang terus terjadi hingga usia 20 tahun, namun akan mengalami penurunan pada usia 30 tahun. Bila asupan kalsium dan vitamin D terus dipenuhi, maka akan memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Kalsium ternyata juga memiliki peran yang penting untuk melancarkan proses metabolisme. Alasan ini yang membuat kalsium tidak jarang dimasukkan dalam asupan makanan untuk diet. Kalsium mempunyai mendukung proses pembakaran lemak hingga saat baik untuk menurunkan berat badan. Ada pun asupan kalsium untuk membentuk tubuh yang lebih sehat sebab mengurangi penumpukan lemak pada dalam tubuh. Penyakit kanker yang menyerang manusia umumnya disebabkan rusaknya sel sehat oleh serangan jad radikal bebas. Tetapi asupan kalsium yang cukup akan membantu tubuh membentuk sistem kekebalan alami dan mengurangi risiko kanker. Jenis kalsium alami yang didapatkan dari makanan juga sangat bermanfaat dalam mencegah berbagai jenis kanker. Seperti kanker rahim, payudara, prostat, dan kolorektal. Ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui disarankan untuk mendapatkan asupan 10 mikrogram vitamin D tiap hari dan 200-300 miligram kalsium. Vitamin D dan kalsium ini berperan dalam kesehatan tulang dan gigi. Ibu hamil membutuhkan jumlah vitamin D serta kalsium lebih besar selama masa kehamilan. Untuk menunjung pertumbuhan tulang bayi, kekurangan kalsium pada ibu hamil dapat memperbesar risiko bayi mengalami kelahiran prematur. Dengan berat yang rendah, kondisi ini akan semakin parah jika janin dilahirkan ibu yang memiliki riwayat penyakit diabetes. Bahkan setelah ibu bersalin nanti, ibu akan tetap memerlukan kalsium sampai masa lansia ya mom. Jika ibu sampai kekurangan kalsium, maka tentu ada akibatnya. Makanan yang mengandung kalsium untuk ibu hamil. Ada beberapa pilihan makanan tinggi kalsium yang ibu bisa konsumsi secara bergantian. Termasuk tempe, tahu, ikan, sayuran, dan beragam jenis kacang-kacangan. Bahkan makanan tersebut mudah didapatkan dan dapat ibu kreasikan menjadi berbagai menu lezat. Yuk simak daftar berikut ini. Tempe Tempe mengandung kalsium sebanyak 93 mg dalam setiap 100 gram tempe. Sebagai sumber kalsium, tempe ini istimewanya karena kalsiumnya lebih mudah diserap oleh usus ibu daripada kalsium dari makan-makanan lain. Selanjutnya, kacang merah. Lebih banyak lagi kalsium yang dikandung oleh kacang merah, alias kacang joggo atau kacang galing. Yaitu sebanyak 144-500 mg dalam setiap 100 gram kacang merah. Ibu dapat mengkonsumsi kacang merah ini sebagai sup berenibon atau memasaknya sebagai lode. Tahu Makanan lainnya yang mengandung kalsium ialah tahu. Yaitu dengan kadar antara 100-300 mg dalam setiap 100 gram tahu. Perlu ibu ketahui bahwa meskipun semua tahu itu punya rasa yang sama, tetapi metode pembuatan tahu di Indonesia cukup beragam. Salah satu keragaman ini menyangkut bahan penggumpal yang digunakan. Dan ternyata jenis bahan penggumpal ini mempengaruhi kadar kalsium pada tahu. Tahu yang dibuat dengan bahan penggumpal berupa batu tahu atau kalsium sulfat. Ternyata mempertahankan kalsium paling banyak untuk dikonsumsi ibu. Biji-bijian Biji cia, biji bunga matahari, dan biji rami merupakan sumber kalsium yang kaya dan bermanfaat selama kehamilan. Kalsium adalah mineral esensial untuk perkembangan tulang dan gigi bayi, serta menjaga kesehatan tulang ibu. Selain kalsium, biji-bijian ini juga menyediakan serat, protein, dan nutrisi lain yang mendukung kesehatan ibu dan perkembangan bayi, menjadikan tambahan yang baik dalam diet ibu amil. Sayuran hijau Sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli, dan kale mengandung kalsium, namun perlu diingat bahwa beberapa dari mereka juga mengandung oksalat yang dapat menghambat penyerapan kalsium. Jadi, variasi dalam konsumsi sayuran hijau penting. Ikan Ikan dengan tulang lunak, seperti salmon dan sarden, adalah sumber kalsium yang sangat baik selama kehamilan. Tulang-tulang kecil dalam ikan ini mengandung kalsium yang larut dan mudah diserap oleh tubuh. Selain kalsium, ikan juga mengandung asam lemak omega-3 yang penting untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi. Susu kehamilan Selain makanan, kalsium juga banyak terdapat pada minuman berupa susu hamil. Segelas susu bisa memenuhi kebutuhan kalsium ibu sampai 15% kebutuhan hariannya. Banyak ya. Sumber pangan yang mengandung kalsium mulai sekarang kembali variasikan menu makanan ibu dengan makanan dan minuman yang tinggi kalsiumnya. Mengingat beberapa pentingnya kalsium untuk ibu hamil tersebut, ibu sangat disarankan untuk rutin mengkonsumsinya, terutama dalam masa kehamilan. Umumnya, mineral kalsium akan disimpan dalam tulang, namun akan keluar lewat aliran darah jika dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, penting untuk tetap menyimpan cadangan kalsium dari menu makanan ibu. Nah, itulah tadi beberapa manfaat kalsium untuk ibu hamil yang bisa kita peroleh. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya mom. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini ya mom, biar kedepannya bisa berkembang lagi serta memberikan informasi tentang manfaat kesehatan, mengkonsumsi buah-buahan untuk ibu hamil. Dengan cara subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Terima kasih.